Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbi Hazana Sution, Ketua Divisi Publikasi dan Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau. Saya hari ini akan membuat video tutorial bagaimana penggunaan Ternitian untuk pengecekan plagiarisme deskripsi mahasiswa. Dalam hal ini ada dua tahap, yang pertama untuk dosen ataupun Kaprodi. Dalam hal ini, saya rasa semua Kaprodi sudah memiliki akun Ternitian masing-masing. Jadi, bisa login di sini, masuk ke turnitian.com. Silahkan login dulu. Di sini, menggunakan akun Ternitian yang sudah diberikan untuk Prodi masing-masing. Masukkan passwordnya. Silahkan login. Nah, setelah login, ini kita anggap pertama kali menggunakan, belum ada apa-apa, belum ada kelas. Silahkan di-add kelasnya di sini. Kelasnya pilih standar saja. Kemudian kelas namenya misalnya cek skripsi mandiri. Enrollment key ini akan digunakan untuk mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Untuk melakukan cek skripsi mandiri. Jadi, bisa angka apapun yang ibu inginkan, rahasianya seperti 1-5. Subject area-nya menyesuaikan dengan Prodi masing-masing. Student level-nya dalam hal ini undergraduate, karena mahasiswa S1. Class and date-nya bisa dibikin yang maksimum saja, misalnya juri 2020. Silahkan submit. Ya, ini harap Bapak-Ibu mencatat ini, karena ini akan kita gunakan nanti ketika mahasiswa akan menggunakan ini untuk masuk ke dalam kelas yang sudah Bapak-Ibu buat. Silahkan dicatat, dua ini kelas ID dan enrollment key akan untuk Ibu Bapak berikan kepada mahasiswa. Oke, setelah itu di sini baru ada kelas, tapi masih belum bisa mahasiswa untuk cek skripsi mandiri. Jadi, sebelum Bapak-Ibu klik, dan add assignment. Tambah tugas. Oke, di sini ketika Ibu tambah tugas, ya, kita tunggu. Di sini ada assignment title, misalnya nanti bisa Ibu bikin skripsi, skripsi perangkatan misalnya, per tahun ajaran maksud saya, 2019-2020, allow only file type determination check for similarity, nggak apa-apa, ini dia nggak sudah diganggu. Due date-nya bisa Bapak-Ibu bikin yang terakhir, ya, sejauh mungkin. Kemudian, optional setting, pastikan ini allow submission after due date, diperbolehkan saja, tidak apa-apa. Kemudian, similarity report-nya, generate similarity report, ya, yes, karena ini akan diperlukan untuk siswa nanti, mahasiswa nanti. Generate similarity report for student submission, immediately first report is final. Ini nggak apa-apa. Karena ada yang pilihan lain, nggak apa-apa, first report is final. Exclude bibliographic materials, ini di yes saja, artinya daftar pustaka itu tidak akan dianggap, plagiat, karena itu akan banyak kesamaan di sana. Exclude quoted material, ini no saja, artinya, quote-quote yang ada dalam skripsi itu akan dihitung, similarinya juga. Exclude small sources, ya, kita buat standarnya, persentasenya 1%, artinya, kemiripan di bawah 1% di dokumen itu, dianggap tidak apa-apa. ya, misalnya 0,8% kemiripannya. Ini biasanya terjadi apabila di paper yang sama, ada email yang sama, misalnya, email dosen yang sama, ataupun ada mencantumkan Universitas Islam Riau, misalnya. Jadi, kemiripannya bisa kecil sekali. Jadi, itu bisa kita excludeskan saja. Kemudian, allow student to see similar reports, ya, sehingga nanti student bisa mendownload sendiri. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu, submit papers itu, pastikan ini no repository, jangan pilih standard paper repository. Karena, kalau Bapak Ibu pilih standard paper repository, dia akan otomatis tersimpan di standard papernya turnitin semua. Nah, nanti, kita fokusnya ke, kita gunakan yang no repository saja. Ya, kemudian search option-nya ini nggak apa-apa. Tiga ini oke saja semua. Ya, ini nggak apa-apa. Save for future assignment. Di klik ya. Oke, kita langsung submit saja, nggak apa-apa. Oke, assignment-nya sudah ada di sini, cuma belum ada yang submit. ya, silakan untuk sampai sampai di sini saja untuk yang akun dosen. Sekarang kita bisa masuk ke akun mahasiswa. Kita log out di sini. Silakan login untuk mahasiswa. Apabila sudah ada akun, silakan login dulu. Atau belum ada akun, bisa new user. Klik here. Sebagai student. Di sini. Silakan masukkan kelas ID yang sudah diberikan oleh dosen tadi. Seperti ini. Enrollment key-nya apa. Masukkan nama Anda, last name, email address, email address, confirm email address, kemudian password-nya, security questions, kemudian unapproved, dan I agree. Ya, itu bagi yang belum ada akun sebelumnya. Tapi, saya sudah membuat akun untuk mahasiswa. Sebagai contoh di sini, kita login kembali. Ya, sudah ada akunnya. Jadi, cukup login ke dalam akun yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Silakan login. Nah, di sini, belum ada kelas sama sekali. Di sini sebagai student dan belum ada kelas. Oleh karena itu, di sini harus enroll in a class, baru masukkan yang tadi. kelas ID yang sudah diberikan oleh ke prodi masing-masing. Ya, enrollment key-nya juga. Langsung submit. Dan otomatis kita akan masuk di instrukturnya saya tadi, akun saya. Nah, kalau ini akun prodi akan tertulis prodi teknik informatika. Contohnya seperti itu. Kemudian ini nama kelasnya. Kita bisa masuk di sini. Mahasiswa bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian di sini nampak ada beberapa data. Seminatnya belum ada apa-apa sama sekali. Kita bisa submit. View. Kita belum bisa view karena belum ada submit. Sama sekali. Nah, kemudian di sini kita submit. Misalnya, nah, first name, last name sudah ada. Submission title-nya apa. Nah, ini bisa saya sarankan submission title sesuaikan dengan judul skripsi masing-masing. Dan ini bisa submit dari komputer, dari Dropbox, ataupun Google Drive. jadi saya mau title yang sama. Kita letak di sini. Oke, kemudian kita bisa upload. Tapi saran saya sebenarnya di submission title itu ya, itu terantung prodi masing-masing apakah mau hanya title seperti ini atau ditambahkan dengan NPM mahasiswa di depannya untuk memudahkan kaprodi untuk ngecek nanti jika diperlukan ya. Kemudian sudah ada data yang seperti ini. Silahkan confirm. Oke, congratulations, your submission is complete. Sudah selesai semua. silahkan kembali ke assignment list. Nah, di sini sudah dalam tahap proses. Nah, proses ini tergantung besar file yang di-upload skripsinya. Seperti yang sudah diumumkan oleh instruksi dari rektor, bahwa skripsinya semuanya dimasukkan saja dari halaman depan, dari cover sampai ke daftar pustaka, itu dimasukkan saja semua. Untuk lampiran tidak perlu, tidak perlu terlalu banyak, cukup sampai ke daftar pustaka. Ya, ini processing ini tergantung berapa lama, berapa besar kapasitas file tadi, bisa di-refresh untuk nge-check masih processing. Apa-apa, kita lihat di sini, kita tidak bisa submit lagi, karena submission has already made, the submission are not allowed for this assignment. Jadi, cuma sekali saja submission yang diperbolehkan, jadi, mahasiswa harus berhati-hati. Di view, ini untuk melihat yang sudah kita submit. Dalam hal ini, masih processing, jadi belum bisa melihat hasilnya. Dan nanti bisa di-download di sini. Untuk sambil menunggu similarity ini, kita coba login lagi menggunakan akun dosen, silahkan log out. Kemudian bisa login menggunakan akun dosen. Login. Nah, di sini bisa cek skripsi mandiri, sudah ada satu submission. Kita bisa lihat submission tersebut sudah ada similarity-nya di sini. sudah ada di sini. Dosen bisa ngecek, sebenarnya melihatnya, atau mahasiswa juga harusnya sudah bisa ngecek ketika ini sudah selesai seperti ini. Kita keluar, kita coba login dalam menggunakan akun mahasiswa tadi. Kita coba login. di sini, cek skripsi mandiri, sudah ada hasilnya. Bisa di klik di sini atau klik view yang tadi, sama saja. Dia akan masuk dalam laporan akhirnya, seperti ini. Persentasenya 28%, itu tidak masalah. Bisa di klik di sini untuk melihat detailnya masing-masing. kebetulan ini adalah publisher di mana jurnal ini itu, ini adalah jurnal itu sendiri, publisher jurnal itu sendiri, halaman website-nya. Jadi, ini sebenarnya kemiripan ini adalah abstraknya itu memang persis sama otomatis. Tapi kebetulan dia dianggap sama. Sebenarnya tidak ada. Ini adalah abstrak dari paper ini sendiri. Kemudian ini yang kecil-kecil yang lain. Ini ada 1%. Yang kecil dari 1% itu sudah di ignore atau tidak dianggap plagiat. Dan di paling bawah kita akan bisa melihat belum ada ya, paling bawah. Setelah kita download baru akan ada nanti. Di sini bisa kita download. Di sini, kita klik di sini. Pilih yang current view. View yang sekarang yang sudah kita lihat ini. Tidak perlu yang ini. Kalau ini yang similar reportnya tidak akan ada. Jadi current view. Dia akan mendownload. Setelah selesai mendownload, kita akan bisa melihat detailnya nanti semua. Ini sedang mendownload. Kita tunggu sebentar. terima kasih. Ini judul yang tadi. By nama mahasiswanya. Kemudian kapan date-nya di sini. Submission ID-nya, file name-nya, word count, character count. Nah, ini laporan yang tadi. Di paling bawah jika dilihat, akan ada laporannya. 28% similarity, 22% dari internet, 12% dari publikasi, 4% dari student papers. Nah, ini yang dari internet sources ya. Kalau sebenarnya ini adalah abstract dari jurnal itu sendiri. Jadi, di bawah ini juga bisa kita lihat, exclude quotes itu kita off-kan seperti yang tadi. Exclude bibliografi kita on-kan. Artinya apa? bibliografi itu tidak dianggap plagiat seperti di bawah ini. Tidak ada warnanya kan. Ini juga tidak ada warnanya sama sekali. Nah, yang warna-warna ini berarti ditemukan kemiripan dengan yang angka 1 di sini berarti dengan yang di sini. Angka 1 ya. Dan seterusnya. Exclude matches untuk yang kecil dari 1%. Seperti itu yang tadi. Kemudian inilah yang mahasiswa perlu kirim print alaman ini di print semuanya di print dan dikirimkan disertakan juga ketika penyerahan bukan penyerahan skripsi untuk mengupload skripsi di repository UIR silahkan datang ke perpustakaan UIR setelah mendapatkan berkas-berkas yang diperlukan yang salah satunya adalah report ini. Seperti itu. Jadi, report ini dilakukan mandiri oleh mahasiswa itu sendiri dan sebagai mahasiswa bisa juga melihat langsung dan bisa download hasil yang tadi dan sebagai dosen ataupun kaprodi dalam hal ini cukup untuk memastikan saja memastikan apakah mahasiswa telah benar-benar melakukan pengecekan plagiarisme atau tidak dengan cek di sini dan view di sini bisa dilihat nanti list-list mahasiswa yang sudah melakukan pengecekan terhadap skripsinya masing-masing seperti itu. Oke, demikian saja tutorial hari ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa